Pak kalau pilotnya itu mesti dilatih 3 tahun, pesawatnya bekas Pak. Dan dia harus datang lagi pelatihan lagi Pak. Dengan resiko yang sangat tinggi, tentu itu sangat berbahaya. Sekarang saatnya kita akan melihat. Calon presiden nomor urut 2 dan 3 saling bertanya dan menanggapi diawali dengan calon presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto bertanya kepada calon presiden nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo. Kamu persilakan Pak Prabowo waktunya 1 menit. Baik Pak Ganjar. Pak Ganjar mengatakan bahwa anggaran pertahanan kita sebaiknya naik 1-2 persen. Dan bahwa kita harus membangun industri pertahanan dalam negeri yang kita utamakan. Pertanyaan saya, kalau kita menaikkan sampai dengan 1-2 persen, bagaimana sikap Bapak dalam mengambil keputusan tentang teknologi yang mana yang kita prioritaskan dalam peningkatan pertahanan itu? Postur mana? Daratlah? Lautlah? Udara? Atau ketiga-tiganya? Atau kita mengarah ke teknologi yang lebih canggih lagi? Terima kasih. Masih ada waktunya Bapak? Cukup. Baik. Kami persilakan Bapak Ganjar untuk menjawab pertanyaan dari Pak Prabowo. Waktu Anda 2 menit silakan Bapak. Terima kasih. Mudah-mudahan saya didudukan di tengah memang agak mendinginkan 2 kawan saya kiri kanan. Terima kasih Pak Prabowo. Mana pilihannya dari matra itu? Proporsional Pak. Tapi tidak ada serangan yang akan masuk melalui darat karena kita negara arseplagic. Maka yang mesti diperkuat hari ini adalah laut. Prioritas. Laut. Mereka butuh sonar Pak. Mereka butuh sensor-sensor Pak. Dan hari ini mereka menyampaikan kepada saya kebutuhan itu nomor satu hari ini. Yang berikutnya tentu udara. Kenapa udara? Kami tidak bisa Pak. Dan saya senang kalau nanti Bapak dalam forum ini menjelaskan ide Bapak untuk membeli pesawat bekas. Kenapa ini menjadi penting? Kami tidak rela dengan statement Bapak tadi yang saya dukung Pak. Kasian prajurit. Pak kalau pilotnya itu mesti dilatih 3 tahun. Pesawatnya bekas Pak. Dan dia harus datang lagi pelatihan lagi Pak. Dengan resiko yang sangat tinggi. Tentu itu sangat berbahaya. Maka peningkatan itu Pak di awal saya sampaikan. Kenapa pertumbuhan harus tinggi? Kenapa industri dalam negeri menjadi prioritas? Bahkan saya sebut tadi. Tank dibuat di mana? Heli, fregat, siber dibuat di mana? Agar kita bisa konsisten dalam perencanaan pembangunan. Termasuk ketika kita membuat kapaslam yang sudah dimulai dari PT. PAL. Yang kerjasamanya kalau tidak salah Bapak batalkan dengan Korea Selatan. Tolong Pak kalau saya keliru. Ini kesempatan Bapak untuk bisa menjelaskan. Dengan PT. PAL. Yang kerjasama dengan Korea Selatan. Pak Pak Selam. Pak Prabowo. Jadi nanti itu. Ini enggak apa-apa kalau saya tadi mas. Sebenarnya debat sebenarnya seperti ini. Kalau boleh tanya jawab langsung. Baik silahkan Pak Ganjar. Silahkan. Silahkan Pak dilanjutkan masih ada waktu. Masih ada waktu Pak Ganjar. Ya. Ya karena sudah selesai. The state is yours Pak. Silahkan. Baik silahkan Pak Prabowo. Waktunya satu menit. Baik. Terima kasih Pak Ganjar. Kesempatan saya bisa menjawab. Jadi. Alat perang. Itu usianya kurang lebih 25 sampai 30 tahun. Pesawat terbang. Kapal perang dan sebagainya. Jadi. Bukan soal bekas dan tidak bekas. Tapi. Usia pakai. Kemudian. Jadi pesawat. Umpamanya. Pesawat Mirage 2005. Yang ada di Qatar. Yang rencananya kita ingin akusisi. Itu. Usia pakainya masih 15 tahun Pak. Dan. Teknologi ini mengarah kepada yang lebih canggih. Kita menunjukkan yang canggih. Yang terbaru. Tapi kalau kita beli baru. Datangnya Pak. Baru 3 tahun. Dan operasionalnya itu baru 7 tahun Pak. Nah sementara 3 sampai 7 tahun ini. Kita perlu diteren. Kita perlu kemampuan. Itu maksudnya. Latar belakang. Jadi. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan. Tapi. Waktu yang singkat. Tidak cukup. Baik. Waktu sudah habis. Saya kembali ke capres nomor 3. Tenang dulu. Bapak Ganjar untuk menanggapi tanggapan dari Pak Prabowo. Silahkan Bapak. Satu menit. Ya awalnya saya percaya sekali. Bapak akan memahami ini. Tapi hari ini saya menjadi meragukan. Karena saya bertanya kepada pilot. Saya bertanya kepada angkatan laut pada persoalan ini. Perencanaan pembangunan yang top down. Membuat seluruh matra hanya menerima saja. Kenapa ini saya sampaikan Pak? Maka kalau kita bicara katakan bukan soal cerita bekasnya. Buat kami tidak. Karena Yuwono Sudarsono pernah menolak itu. Dan apa yang Bapak rencanakan hari ini ditunda. Apa artinya? Saya kira perencanaannya terlalu gegabah pada soal itu. Dan keseriusan itu tidak dimunculkan sama sekali. Pada pengelolaan industri pertahanan dalam negeri. Dimana PT. PAL kemudian hari ini sudah mendapatkan hutang. Dan kemudian dia tidak bisa melaksanakan apapun pada soal itu. Maka ini menjadi catatan. Tapi saya berterima kasih. Karena Pak Prabowo menjelaskan itu. Dan mudah-mudahan masyarakat menjadi jelas posisinya. Baik, terima kasih Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan Pak Anies. Kita berikan aplas yang meriah untuk ketiga calon presiden kita. Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih.